Saya ambil dari barat, jadi saya masukkan dari Selat Sunda masuk sedikit Karena dia mintanya di bagian utara saja, saya ambil dari sini Sampai naik ke atas, ini ada beberapa mil ke utara Sepanjang pantai utara Jawa ini masuk semua Jadi di Pemalang juga sudah masuk ini Terus untuk area Jawa Timur, ini sudah saya masuk Ini ada request masuk dari Alexis T9H Dia berkomentar Peta seluruh pulau Jawa semua bagian daerah utaranya saja Jadi dia ini minta dibuatkan file peta Untuk aplikasi Navionic atau booting AD Untuk di bagian pulau Jawa, di bagian utara saja Nah mungkin dia kebutuhannya hanya di situ saja teman-teman Jadi kebetulan kemarin saya juga sudah share yang peta full Indonesia Namun itu mungkin ukurannya terlalu besar Jadi ada beberapa teman-teman itu yang HPnya sangat berat Jadi di sini saya sudah siapkan bahannya Jadi sudah saya masukkan di dalam HP Jadi untuk cara installnya itu cukup mudah sekali teman-teman Jadi masih sama seperti video-video sebelumnya Jadi kita tinggal install aplikasinya dulu Seperti ini Jadi di sini ada Asia Afrika dan booting AD Jadi dua-duanya ini bisa dipakai Terus petanya sebenarnya sama Peta Asia Afrika atau booting AD ini Bisa dipakai di dua aplikasi ini Jadi jika teman-teman sudah terlanjur menginstall Asia Afrika Terus untuk peta utara Jawa ini Saya buat untuk aplikasi booting AD Itu bisa teman-teman pakai untuk Asia Afrika Jadi tinggal rubah nama foldernya saja Jadi teman-teman Jika belum tahu caranya Tinggal lihat di video saya yang sebelumnya Itu sudah saya share caranya Jadi untuk memindahkan file peta dari Asia Afrika ke booting AD Ataupun sebaliknya dari booting AD ke Asia Afrika Itu sudah saya share caranya teman-teman Sudah pernah saya upload Teman-teman bisa dilihat pada video saya sebelumnya Yang berjudul ini Cara memindahkan file peta navionic Dari Asia Afrika ke booting AD Atau sebaliknya dari booting AD ke Asia Afrika Ini sudah saya share caranya Teman-teman bisa ikuti ini Jadi pada video kali ini Saya akan install aplikasi booting AD Jadi ini sebelumnya sudah terinstall Saya hapus dulu Supaya datanya tidak bentrok Ini ada bekas yang request yang kemarin Ini untuk penyimpanannya saya hapus dulu Saya hapus data Terus saya hapus aplikasinya dulu teman-teman Jadi saya uninstall dulu Supaya datanya tidak bentrok Jadi tahapannya disini saya jelaskan mulai dari awal Jadi tahapan yang pertama kali Kita install aplikasinya dulu teman-teman Jadi untuk aplikasi Booting AD ini Ini sudah saya bagikan di dalam grup Jadi nanti teman-teman bisa ambil di grup ya Jadi kita install aplikasi booting AD dulu Seperti ini Kita buka Kita install Kita tunggu sampai selesai Kebetulan disini Saya menggunakan HP Xiaomi Dengan Spesifikasinya seperti ini teman-teman Jadi ini Dia versi MIUI nya 12.53 Seperti ini Jadi yang booting AD Yang pernah saya share ini Dia support di Android 12 ke atas Atau 12 ke bawah juga support Jadi bisa dipakai Teman-teman Terus ini install aplikasi booting AD sudah selesai Sekarang tahapan selanjutnya Kita extract file petanya Jadi disini Sudah saya siapkan Peta utara Jawa Jadi nanti ini di laut Jawa bagian utara Karena dia hanya minta disitu saja Untuk extract file peta Kita bisa menggunakan aplikasi winter Atau aplikasi yang lainnya Yang support untuk Mengextract file winter Karena format peta yang saya bagikan ini Dia dalam bentuk winter Jadi untuk aplikasi winter Ini teman-teman bisa download langsung dari playstore ya Ini Supaya dapat yang terbaru Namun untuk aplikasi booting AD nya Silahkan ambil di group Jadi pakai file yang sudah saya bagikan di group Jadi kita buka aplikasi winter Seperti ini Kita Alihkan ke ini Peta utara Jawa Kita centang begini Terus ini kita extract teman-teman Jadi kita pilih yang tengah Begini Tombol plus ini Begini Terus untuk tujuannya ini Lokasi tujuan extract nya Jangan salah teman-teman Jadi di dalam Folder File ini Di dalam File winter Ini dia berisi folder namanya navionic Teman-teman Ini yang Di dalam File winter tadi Ada satu folder Namanya navionic Ini berisi data-data peta semua Jadi Kita centang begini juga bisa Atau kita kembali Ke awal seperti ini Langsung kita centang Begini Kita pilih extract yang tengah seperti ini Jadi untuk lokasi tujuannya ini Kalau kita langsung oke begini Bisa dipastikan ini gagal Karena ini dia masuknya di Folder internal Namun di dalam Folder peta utara Jawa Jadi ini harus kita hilangkan Jadi kita klik jelajah begini Kita klik pojok kiri Atas Kita klik Memory internal Karena disini saya hanya Menggunakan Memory HP saja Saya tidak memasang memory card Disini dia Terdeteksinya hanya satu penyimpanan Yaitu debit storage Debit storage ini adalah Memory internal HP Jadi langsung kita pilih Memory internal Seperti ini dia tulisannya Storage Garis miring Emulet Garis miring 0 Kalau sudah begini Kita oke Dia akan tampil seperti ini Kita pilih yang nomor 2 Tumpuk tanpa pertanyaan Supaya data-data yang lama itu Akan ditimpa dengan data yang baru Teman-teman Kalau sudah begini kita klik Oke Seperti ini Kita tunggu sampai Proses extractnya selesai Teman-teman Seperti ini Kita biarkan saja Nah kalau sudah keluar Begini dia sudah 100% Dia sudah selesai Ini bisa dipastikan File-nya sudah masuk Jadi pasti berhasil ini Jadi sebelumnya Banyak teman-teman yang Komentar di group Dan komentar di youtube Katanya tidak bisa Caranya cukup mudah Seperti ini teman-teman Jadi kita extract Jangan sampai salah Tujuan File extractnya tadi Yaitu di internal memory Teleponnya Kalau sudah begini kita buka Pasti masuk ini vetanya Jadi ini pertama kali buka Kita izinkan Izinkan Kita tunggu dia sampai selesai Ini Pasti berhasil Karena kemarin banyak teman-teman yang gagal Karena salah Penempatannya teman-teman Ini kita geser ke Pulau Jawa Nah seperti ini Ini file peta yang kita extract tadi Jadi yang berwarna gelap Abu-abu ini Ini tidak ada petanya Jadi yang kita extract tadi Yang berwarna putih terang ini teman-teman Ini sesuai Request yang masuk tadi Minta dibuatkan di Pulau Jawa bagian utara Jadi laut utara Jawa Ini sudah masuk teman-teman Jadi Aplikasi ini Atau file peta yang sudah kita extract ini Bisa dipakai permanent Meskipun kita di tengah laut Tidak ada sinyal internet Ini tetap kita bisa pakai Karena kita sudah simpan offline Seperti ini Ini kalau kita zoom Dia tampil ke dalamannya teman-teman Seperti ini Ini disini Untuk Selat Sunda masuk sedikit Karena dia mintanya di bagian utara saja Saya ambil dari sini Sampai naik ke atas Ini ada beberapa mil ke utara Sepanjang pantai utara Jawa ini masuk semua Jadi Di Pemalang juga sudah masuk ini Terus untuk area Jawa Timur Ini sudah saya masukkan Dari Alur Karangjamuang Terus sampai masuk ke Gersik Sampai ke Ridi Surabaya juga sudah saya masukkan Ini teman-teman Ini alur masuknya Jadi Sampai Pulau Madura ini full Madura sudah Ikut masuk full Dia terakhir sampai di Ini Ujung Timur ini Di Karangmas Karangmas Pandean juga masuk Namun Untuk Yang Penyeberangan Ketapan Gilimanu Ini Tidak masuk teman-teman Karena Redwisnya hanya di Bagian utara saja Namun kemarin Saya sudah bikin Untuk Peta yang dari Banyuwangi ini Sampai ke Lombok Saya sudah bikin Jadi silahkan dilihat pada video sebelumnya Untuk yang video kali ini Saya tidak masukkan Karena mintanya hanya di Utara Pulau Jawa Nah seperti ini teman-teman Di bagian timur Pulau Madura Juga sudah masuk ini Ada beberapa pulau kecil disini Ini Pulau Raas Sudah masuk Jadi seperti ini Hasilnya teman-teman Sesuai request yang masuk tadi Semoga Bisa bermanfaat Buat Teman-teman semuanya Nah disini Saya bagikan gratis Tidak usah dijual Jadi Kalau ada teman-teman yang Mau minta Silahkan dibagikan Semoga bisa bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih